Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih bersama juran ini kali ini tidak mancing hari ini saya akan membuat tutorial ya membuat ini untuk melepas pancing dalam mulut ikan yang biasa di telan nih ya ini ini menurut versi saat kami biasa menggunakan kayu tapi hari ini coba pakai besi bekas nih bahan yang perlu dipakai kami cuma gunakan lidi toru di sepeda nih sepeda motor bisa atau kawat yang keras supaya tidak mudah bengkok ini nanti fungsinya yaitu mengeluarkan pancing yang biasa tidak tertelan dalam ikan ya alat-alatnya mudah ya sikat gigi bekas lem graji besi tang pukul korek sikit ya langkah pertama langkah pertama kita cukup memipihkan atau menggepengkan ujung nih dibuat kepinglah kecil ya seperti ini ya ini hasilnya udah pipih sedikit saja pipih yang penting bisa untuk membelah nih sedikit untuk letak pancing mata pancingnya nanti supaya dimulut ikan bisa tertarik selanjutnya di belah tengahnya nih positif ya ini hasil-hasilnya ya hasil akhirnya nih setelah dipipihkan sebelah seperti huruf Y untuk letakkan mata pancing di dalam mulut supaya mudah mengeluarkannya gigi bekas potong untuk pemegang kepanjang kepanjang aneh ini mau dimakar bakar ubat sana ini ke dalam supaya mudah aneh dari bahan plastikitas kita manaskan sedikit korek tak mau hidup masukkan ke dalam belum terlalu panas tuh belum terlalu panas sih udah eh gua hidup panas terakhir biar lebih kuat alangkah baiknya dikasih lem sekelilingnya bawah kita akan coba praktekan nanti sebentar coba ikannya mancing dulu karena kebetulan ada kolam kita coba mancing dulu praktekan ikannya yang termasuk pancing masuk ke dalam mulut ikan ini hasil akhirnya sudah selesai ini darurat untuk mata pancing yang biasa masuk ke dalam tenggorokan ikan semoga bermanfaat masuk ke dalam mulut ikan cukup ditekan mata pancingnya jadi langsung ke mata pancing lepas di tenggorokannya ya mudah-mudahan ada manfaatnya bisa digunakan bagi para pemancing lah intinya terima kasih telah menonton video kami sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati